Pasukan Rusia dengan tanda sandi Nord V menghancurkan kolom peralatan musuh di Chasoviar, Oblast Donetsk. Anggota Brigade Sever V melacak pergerakan dua kolom perlengkapan musuh. Koordinat musuh dikirim ke tim artileri. Dari arah utara target, pasukan artileri melancarkan serangan bertubi-tubi. Iring-iringan kendaraan tempur Ukraina tak bisa menghindar. Video dirilis 1 Maret 2024. Chasoviar sebuah kota di Bahmutrayon, Oblast Donetsk Ukraina. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Terletak 10 km sebelah barat Bahmut. Ini adalah pusat romada perkotaan Chasiviar dan salah satu target penting Rusia untuk direbut tahun ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir dalam sehari terakhir, Angkatan Udara menyerang 10 wilayah terkonsentrasinya personel Rusia. Juga, unit Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina klaim menghancurkan 3 pesawat pembom tempur Su-34. Satuan pasukan misil Ukraina juga menggempur 3 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer Rusia, 3 sistem roket Salvo BM-21, Grad, 2 sarana artileri, 2 titik kendali, 1 gudang amunisi, 1 sarana peperangan radio elektronik musuh. Secara total militer Rusia kehilangan 414.680 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 1 Maret. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.610 tank, 12.582 kendaraan tempur lapis baja, 13.206 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.106 sistem artileri, 1.000 sistem peluncuran roket ganda, 691 sistem pertahanan udara, 345 pesawat terbang, 325 helikopter, 7.794 drone, 25 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama 737 hari, belum ada tanda-tanda perdamaian 2 kubu. Terima kasih telah menonton!